Pendekar Sakti Suling Puala bagian 31. Berpadu suara Suling. Sementara itu, Siang Kuan Goat Nio, Li Ailing dan Luwisan telah tiba di sebuah lembah yang sangat indah. Mereka bertiga lalu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Kalau kita terus beristirahat, kapan akan tiba di gunung Hek Ciyok San Ujar Luwisan sambil menggeleng-gelengkan kepala? Tenanglah sahut Li Ailing. Kita tidak perlu tergesa-gesa, sebab belum tentu Kam Herian langsung menuju ke sana. Dia sangat keras hati, aku yakin dia pasti menuju ke sana. Luwisan menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kita terlambat menyusulnya, aku khawatir, jangan khawatir Li Ailing tersenyum. Tidak akan terjadi suatu apapun atas dirinya, percayalah. Luwisan menghela nafas panjang. Aku tahu, engkau cuma menghiburku, Luwisan Siang Kuan Goat Nio menatapnya lembut. Kam Herian cukup cerdik, tentunya dia tidak akan bertindak ceroboh, pasti memperhitungkan langkah-langkahnya. Oleh karena itu, engkau tidak perlu terlampau cemas, Goat Nio, Luwisan menggeleng-gelengkan kepala. Entah apa sebabnya, aku terus memikirkannya. Luwisan Siang Kuan Goat Nio tersenyum. Itu pertanda engkau telah jatuh hati padanya, sehingga terus memikirkannya, benar, selali Ailing sambil tertawa kecil. Luwisan, engkau memang telah jatuh hati padanya. Tapi, ku harap engkau dapat mengendalikan perasaan hatimu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, aku tahu itu, Luwisan manggut-manggut. Goat Nio, Li Ailing tersenyum. Lembah ini indah sekali, alangkah baiknya engkau meniup suling di sini, ujarnya. Eh, engkau, Siang Kuan Goat Nio menggeleng-gelengkan kepala. Ada-ada saja. Mana boleh aku meniup suling di saat Luwisan sedang risau justru suara sulingmu akan mengusir kerisauannya, sahut Li Ailing sambil tersenyum. Ya, kan Huisan kira-kira begitulah, Luwisan manggut-manggut. Memang baik sekali Goat Nio meniup suling di tempat yang sangat indah ini, nah, Goat Nio, desak Li Ailing. Ayolah Siang Kuan Goat Nio mengeluarkan suling emasnya, lalu meniupnya sambil memandang jauh ke depan. Terdengarlah suara suling yang amat merdu dan menggetarkan kabu. Li Ailing dan Luwisan mendengar dengan penuh perhatian, akhirnya pikiran mereka menerawang. Memang kebetulan sekali, Tio Bun Yang, yang sedang menuju markas pusat Kepang justru melewati lembah itu. Ketika mendengar suara alunan suling itu, ia langsung berhenti dan tampak tertegun. Makin lama hatinya makin tertarik, sehingga tanpa sadar ia mengeluarkan suling pualamnya, lalu ditiupnya untuk mengiringi suara suling itu. Betapa terkejutnya ketiga gadis itu ketika mendengar suara suling tersebut, terutama Li Ailing yang mengenali suara suling itu. Hahaha, kakak Bun Yang, siang koan goat nioh meliriknya, namun tidak berhenti meniup sulingnya, kemudian wajahnya tampak berseri. Tidak salah, gumam Li Ailing sambil bangkit untuk berdiri. Itu pasti kakak Bun Yang, aku mengenali suara sulingnya, berselang sesaat. Munculah Tio Bun Yang dan monyet bulu putih, yang duduk di bahunya. Kakak Bon Yang. Kakak Bon Yang seru liailing girang. Tio Bon Yang tersenyum sambil meniup sulingnya, sedangkan monyet bulu putih bercuit-cuit seakan menyaut. Pertama kali siang koan Goat Nio melihat Tio Bon Yang, justru langsung tertarik padanya. Begitu pula Tio Bon Yang, ia sangat tertarik pada gadis itu. Otomatis irama suara suling pualamnya berubah, kedengarannya seperti mencurahkan isi hati si peniup suling itu. Irama suara suling emas pun berubah, sepertinya menerima curahan hati itu. Dapat dibayangkan, betapa lembut dan merdunya paduan suara suling tersebut. Li Ailing dan Luwisan mendengarkan dengan mulut terngangal lebar, terpukau dan terkesima. Sementara Tio Bon Yang mulai mendekati siang koan Goat Nio, sedangkan gadis itu pun bangkit berdiri, lalu melangkah ke arah pemuda itu. Setelah dekat, barulah mereka berhenti meniup suling, berdiri mematung saling memandang dengan mata berbinar-binar. Goat Nio, ujar Li Ailing memberitahukan. Dia adalah kakak Bun Yang, yang sering kuceritakan kepadamu, siang koan Goat Nio tidak menyahut, namun wajahnya tampak berseri dan agak kemerah-merahan. Kakak Bun Yang Li Ailing memperkenalkan. Dia adalah siang koan Goat Nio, putri kesayangan Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin, Oh Oh Tio Bun Yang manggut-manggut. Selamat bertemu, Nona Goat Nio ucapnya sambil memberi hormat. Selamat bertemu sahut siang koan Goat Nio sambil tersenyum malu-malu. Jangan panggil aku Nona, panggil saja adik Goat Nio, selali Ailing dan menambahkan. Engkau pun harus panggil dia kakak Bun Yang, Lo Eh. Engkau wajah siang koan Goat Nio berubah menjadi merah dan menunduk dalam-dalam. Ailing, engkau jangan menggodaku. Aku berkata sesungguhnya, tidak menggoda sama sekali. Sahut Li Ailing sambil tertawa kecil, kemudian menatap Tio Bun Yang dengan penuh perhatian dan berseru tak tertahan. Wajah adik Ailing Tio Bun Yang tercengang. Kenapa engkau kakak Bun Yang, sahut Li Ailing? Engkau bertambah tampan, memang serasi sekali dengan Goat Nio, Oh Tio Bun Yang tersenyum. Ailing siang koan Goat Nio menatapnya. Jangan omong yang bukan-bukan, tidak baik lo tegurnya. Hai hai heli Ailing tertawa geli. Jangan pura-pura, padahal engkau girang sekali dalam hati. Engkau kira aku tidak tahu ya. Engkau wajah siang koan Goat Nio memerah lagi. Adik Ailing Tio Bun Yang menatapnya seraya bertanya. Kenapa kalian berada di lembah ini kakak Bun Yang, kami bertiga sedang menuju gunung Hek Chiok San, Li Ailing memberitahukan. Untuk apa kalian kesana tanya Tio Bun Yang. Menyusul kam Heitian, ujar Li Ailing dan menutur semua itu. Koma maka kami bertiga berangkat kesana, adik Ailing Tio Bun Yang menggelenggelengkan kepala. Tidak seharusnya engkau membohongi kakeku, lagi pula Seng Hoi E Sien Kun berkepandayan tinggi sekali. Belum tentu kalian mampu melawannya, kenapa kalian tidak berpikir panjang aku Li Ailing menundukan kepala. Jangan mempersalahkan Ailing ujar Li Wui San mendadak. Aku yang mendesaknya untuk berangkat ke gunung Hek Chiok San, oh Tio Bun Yang memandangnya. Tiba-tiba ia terbelalak karena melihat sebuah tanda di leher gadis itu. Kakak Bun Yang Li Ailing mengerutkan kening. Kenapa engkau adik Ailing, siapa nona ini? Engkau belum memperkenalkannya, sahut Tio Bun Yang, yang tetap memandang Lu Wui San, tentunya membuat gadis itu tersipu. Dia bernama Lu Wui San, Li Ailing memberitahukan dengan wajah tak sedap dipandang, karena mengira Tio Bun Yang tertarik pada gadis itu. Lu Wui San, gumam Tio Bun Yang. Ternyata ia teringat akan penuturan si Ekuang Han, orang tua yang ditolongnya itu. Lu Wui San, Lu Wui San, kakak Bun Yang Li Ailing melotot. Kenapa sih engkau? Kenapa terus bergumam menyebut nama Wui San Aku Tio Bun Yang agak tergagap? Aku, teringat sesuatu. Oh iya, siapa orang tua Wui San ayahku bernama Lu Kam Tai, sahut Lu Wui San memberitahukan. Lu Kam Tai, gumam Tio Bun Yang lagi dengan kening berkerut. Lu Kam Tai, Lu Tai Kam wajah Lu Wui San tampak berubah ketika mendengar gumaman itu, sehingga langsung menatap Tio Bun Yang dengan kening berkerut-kerut. Eh, 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 Li Ailing tercengang. Kenapa sih kalian berdua? Kok terus saling memandang tidak ada apa-apa? Sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum, kemudian mengalihkan pembicaraan. Jadi kalian tetap akan berangkat ke gunung Hek Chiok San ya, Li Ailing mengangguk. Karena markas Seng Ho Wee kau berada di lembah kabut hitam di gunung itu, maka kami harus ke sana. Kalau begitu, ujar Tio Bun Yang setelah berpikir sejenak, aku ikut kalian ke sana. Oh Li Ailing Girang bukan main. Kalau engkau ikut, kita pasti dapat melawan Seng Ho Wee Sin Kun, mari kita berangkat sekarang ajak Lu Wui San baik, Tio Bun Yang mengangguk. Mereka berempat lalu berangkat menuju gunung Hek Chiok San dalam perjalanan tak henti-hentinya Tio Bun Yang memperhatikan Lu Wui San itu tidak terlepas dari metus yang keangguat Nio, sehingga membuat gadis itu menjadi kecewa. Sekali dan tidak habis pikir, kenapa Tio Bun Yang bersifat metuk keranjang? Malam harinya, mereka berempat terpaksa bermalam di dalam sebuah rimba. Li Ailing menyalakan ranting dan dahan yang ditumpukan jadi satu, sedangkan Lu Wui San berjalan pergi, kemudian duduk di bawah sebuah pohon. Berselang sesaat, muncul sosok bayangan mendekatinya, yang tidak lain Tio Bun Yang. Maaf ucapnya sambil duduk. Bolehkah kita bercakap-cakap sejenak tentu saja boleh, sahut Lu Wui San sambil tersenyum. Mau bercakap-cakap mengenai apa mengenai dirimu, oh Lu Wui San mengerutkan kening. Ada apa diriku ayahmu adalah Lu Taikam tanya Tio Bun Yang mendadak sambil menatapnya tajam. Nama ayahku adalah Lu Kam Tai, sahut Lu Wui San seakan menegaskan. Bukan Lu Taikam, nona Wui San Tio Bun Yang tersenyum. Aku harap engkau jangan membohongiku. Sebab menyangkut riwayat hidupmu. Maksudmu Lu Wui San mengerutkan kening. Engkau harus menjawab sejujurnya, benarkah Lu Taikam adalah ayahmu tanya Tio Bun Yang lagi. Itu Lu Wui San menundukan kepala. Lu Taikam adalah ayah angkatmu, kan Tio Bun Yang menatapnya. Engkau harus menjawab dengan jujur, karena aku akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan asal usulmu. Engkau tahu asal usulku Lu Wui San tersentak. Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Namun engkau harus memberitahukan dengan jujur, barulah aku berani memastikan asal usulmu. Terus terang, Lu Wui San mulai memberitahukan. Lu Taikam memang ayah angkatku jadi engkau tidak tahu siapa ayah kandungmu tidak tahu. Sebab ayah angkatku itu tidak pernah memberitahukan. Nona Wui San, sebetulnya engkau bermarga Sye, Tio Bun Yang memberitahukan. Aku telah bertemu pamanmu, yang bernama Sye Kuang Han, Tio Bun Yang menutur tentang itu. Dan Lu Wui San mendengar dengan penuh perhatian, kemudian air matanya meleleh. Jadi gadis itu terisak-isak. Lu Taikam yang membunuh kedua orang tuaku menurut pamanmu. Lu Taikam memfitnah ayahmu, ujar Tio Bun Yang sambil menghela nafas panjang. Karena itu, Kaisar menurunkan perintah menghukum mati kalian sekeluarga termasuk keluarga pamanmu. Ak-a-a-a-keluh-luh Wui San aku sama sekali tidak tahu. Lu Taikam begitu jahat Nona Wui San Tio Bun Yang menatapnya. Koma engkau tidak usah berduka, karena kini engkau masih punya seorang paman, aku, aku sangat berterima kasih kepadamu. Kalau tidak bertemu engkau, tentunya aku tidak akan tahu asal usulku. Nona Wui San, aku bersedia mengantarmu pergi menemui pamanmu. Maukah engkau pergi menemui pamanmu itu bukankah akan merepotkanmu tidak? Tio Bun Yang tersenyum. Bagaimana kalau kita berangkat esok baik? Tapi, kenapa bagaimana Goat Nio dan Ailing tentunya mereka harus ikut? Ujar Tio Bun Yang dan menambahkan. Setelah engkau bertemu pamanmu itu, barulah kita berangkat ke gunung Hek Chiok San. Baik, Lu Wui San mengangguk. Kemudian mereka berdua bercakap-cakap lagi. Mereka justru tidak tahu sama sekali, bahwa ada sepasang netu sedang memandang ke arah mereka, yaitu Syangkoan Goat Nio. A-a-a-ah gadis itu menghela nafas panjang, ia berdiri di balik sebuah pohon dengan mece basah. Kenapa dia Goat Nio li Ailing mendekatinya, kemudian memandang ke arah Tio Bun Yang dengan penuh kejengkelan. Aku tak menyangka sama sekali kalau dia begitu cepat berubah. Padahal dia tidak bersifat begitu, namun, Ailing Syangkoan Goat Nio tersenyum getir. Kelihatannya dia sangat tertarik pada Lu Wui San. Itu, tidak boleh, sahut Li Ailing. Pokoknya kakak Bun Yang tidak boleh jatuh hati pada Wui San, Ailing, Syangkoan Goat Nio mengjelengkelengkan kepala. Engkau tidak berhak melarangnya, sudahlah. Hektometer dengus Li Ailing dingin. Sebelum bertemu kakak Bun Yang, Wui San menyatakan telah jatuh hati pada Kam Hatian. Tapi kini dia kelihatan begitu akrab dengan kakak Bun Yang. Sungguh keterlaluan Ailing, biarkan saja. Lebih baik kita kembali ke pulau Hang Hwang Tu. Aku ingin mengajak kedua orang tuaku pulang ke tempat tinggal kami di luar perbatasan, Goat Nio li Ailing mengerutkan kening. Itu urusan nanti, yang penting sekarang aku harus pergi mencaci kakak Bun Yang, katanya. Jangan cegah Syangkoan Goat Nio. Kalau aku tidak mencacinya, rasanya sudahlah potong Syangkoan Goat Nio ke tempat Tio Gun Yang. Kemunculan mereka berdua sama sekali tidak mengejutkan Tio Bun Yang maupun Lu Wui San, sebaliknya malah mempersilahkan mereka duduk. Adik Ailing, Goat Nio, silakan duduk ucap Tio Bun Yang dengan tersenyum. Mari kita mengobrol bersama kakak Bun Yang li Ailing langsung menudinya. Aku tak menyangka, ternyata engkau adalah pemuda yang begitu macam. Aku merasa malu sekali, lot Tio Bun Yang bingung. Memangnya kenapa tanya saja kepada dirimu sendiri sahut li Ailing dingin, lalu memandang Lu Wui San. Aku pun tak menyangka, engkau gadis semacam itu. Ailing Lu Wui San tertegun. Kenapa engkau? Apa salahku sehingga engkau mengatakan begitu hektometer dengus li Ailing dingin. Engkau mengatakan kepada ku telah jatuh hati pada kam hetian, namun setelah bertemu kakak Bun Yang, Ailing Lu Wui San menghala nafas panjang. Engkau telah salah paham. Sebetulnya sebetulnya apa bentak li Ailing, yang kemudian menuding Tio Bun Yang. Engkau tak punya perasaan sama sekali. Goat Nio datang di Tionggoan justru ingin mencarimu. Aku sering menceritakan kepadanya tentang dirimu, dia sangat tertarik dan berharap cepat-cepat bertemu. Kini kalian telah bertemu, bahkan mencurahkan isi hati masing-masing pula melalui suara suling. Tapi engkau malah mendekati Lu Wui San secara diam-diam. Sungguh keterlaluan Ailing wajah Tio Bun Yang berseri. Betulkah Goat Nio sangat tertarik kepadaku? Betul, li Ailing mengangguk. Tapi engkau justru tak punya perasaan sama sekali. Sungguh mempermalukan diri sendiri engkau telah salah paham padaku, ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum. Aku bukanlah pemuda semacam itu, tapi sudah terbukti-bukti yang tidak kuat, Tio Bun Yang tersenyum lagi. Sebetulnya kami berdua berada di sini, memadukan cintakan potong li Ailing dengan melotot dan mendengus dingin. HMMM membicarakan sesuatu, sahut Tio Bun Yang dengan serius dan menambahkan, sebab menyangkut rahasia. Seseorang, maka aku harus menemui Lu Wui San secara diam-diam. Karena itu, malah menimbulkan kecurigaanmu, oh li Ailing mengerutkan kening. Agar aku mempercayai mu, ceritakanlah tentang itu. Tapi, Tio Bun Yang melirik Lu Wui San kini sudah bukan rahasia lagi, lebih baik terbuka saja, ujar Lu Wui San sambil menghela nafas panjang. Ailing, Goat Nio, sebelumnya aku mohon maaf kepada kalian, karena aku merahasiakan sesuatu terhadap kalian, menutup apa tanya Li Ailing heran. Identitas diriku, sahut Lu Wui San dan melanjutkan, sebetulnya ayahku bukan Lu Kam Tai, melainkan Lu Tai Kam, apa seru Li Ailing tak tertahan. Lu Tai Kam adalah ayahmu ya, Lu Wui San mengangguk. Tapi dia bukan ayah kandungku, melainkan ayah angkat, jadi Li Ailing terbelalak. Kakak Bun Yang tahu tentang itu ya? Dia memang tahu. Namun karena masih ragu maka dia bertanya kepadaku, sahut Lu Wui San bahkan dia juga tahu asal usulku. Maka untuk memastikan itu, dia menemuiku di sini, Oh Li Ailing menarik nafas lega, kemudian menegur Tio Bun Yang. Kenapa kakak Bun Yang tidak mau memberitahukan kepadaku dan Goat Nilo sebab aku harus merahasiakannya, berhubung Lu Tai Kam adalah ketua hiati HWE, sahut Tio Bun Yang. Jadi aku harus merahasiakannya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Oh Li Ailing manggut-manggut. Sekali lagi aku mohon maaf, ucap Lu Wui San, lalu menghela nafas panjang saya berkata, karena Bu Yang telah bertemu pamanku, maka aku pun harus memberitahukan kepada kalian mengenai identitasku, apa Li Ailing terbelalak. Kakak Bun Yang bertemu pamanmu. Itu, benar, Tio Bun Yang mengangguk. Aku memang telah bertemu pamannya, yang bernama Siek Wang Han, Tio Bun Yang menutur tentang itu, Li Ailing dan Siang Koan Goat Nilo mendengar dengan penuh perhatian. Kakak Bun Yang, ujar Li Ailing seusai Tio Bun Yang menutur. Aku dan Goat Nilo telah salah paham terhadapmu, maaf ya tidak apa-apa, Tio Bun Yang tersenyum. Tapi lain kali engkau tidak boleh langsung menuduh sebelum tahu jelas suatu masalah, ya, Li Ailing mengangguk. Oh ya, Kakak Bun Yang, bolehkah engkau menuturkan semua pengalamanmu itu tentu boleh, Tio Bun Yang manggut-manggut kemudian menuturkan semua pengalamannya. Kakak Bun Yang, aku tak menyangka engkau mengunjungi daerah Miao, ujar Li Ailing. Bagaimana keadaan daerah itu aman dan tenang, sahut Tio Bun Yang memberitahukan. Pemandangan di sana pun sangat indah menakjubkan, Kakak Bun Yang, Li Ailing tersenyum. Kalau sempat, bagaimana kalau kelak kita pergi ke sana? Baik, Tio Bun Yang mengangguk. Oh ya, besok kita semua akan berangkat ke tempat tinggal paman si Ye, maka lebih baik kita beristirahat sekarang. Oh Li Ailing memandang Luwisan kita tidak jadi pergi ke gunung Hekciok San setelah menemui pamanku, barulah kita berangkat ke sana. Luwisan memberitahukan. Sebab aku harus tahu bagaimana kematian kedua orang tuaku, MGMM Li Ailing manggut-manggut, kemudian menarik Luwisan Raya berkata, mari kita ke tempat lain untuk beristirahat, jangan mengganggu Kakak Bun Yang dan Goat Mio. Mereka berdua harus mencurahkan isi hati masing-masing, Ailing wajah siangkoan Goat Mio terasa panas. Engkau, hai 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 Li Ailing tertawa. Kami harus memberi kesempatan kepada kalian berdua untuk memadu cinta, Ailing siangkoan Goat Mio betul-betul salah tingkah dibuatnya. Engkau sungguh keterlaluan aku tidak keterlaluan, melainkan tahu diri, sahut Li Ailing, lalu menarik Luwisan meninggalkan tempat itu. Dia masih bersifat kekanak-kanakan, ujar Tio Bun Yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Namun berhati baik, juga sangat pulos, sambung siangkoan Goat Mio dan menambahkan. Aku suka sekali kepadanya, Goat Mio Tio Bun Yang menatapnya dengan mata berbinar-binar. Tadi Ailing bilang engkau tertarik padaku, benarkah aku siangkoan Goat Mio menundukan kepalanya? Ya, Goat Mio mendadak Tio Bun Yang memegang tangan gadis itu. Aku pun tertarik padamu, bahkan boleh dikatakan telah, telah jatuh hati padamu, oh hati siangkoan Goat Mio langsung berbunga-bunga. Engkau tidak bohong, aku tidak pernah bohong, percayalah sahut Tio Bun Yang lembut dan bertanya, engkau juga jatuh hati padaku. Engkau siangkoan Goat Mio mengangguk perlahan. Kedua orang tuaku berharap, kedua orang tuamu berharap apa berharap kita, bisa bertemu secepatnya, kini kita sudah bertemu. Kalau kedua orang tuamu tahu, ujar Tio Bun Yang dengan tersenyum, pasti girang sekali, ya, siangkoan Goat Mio mangguk-mangguk. Tapi kedua orang tuaku tidak tahu bahwa kita V udah bertemu, itu tidak apa-apa, Tio Bun Yang tersenyum. Yang penting kita sudah bertemu. Oh ya, betulkah Kam Herian tertarik padamu? Betul, siangkoan Goat Mio mengangguk. Tapi aku menolaknya secara terang-terangan, agar dia mundur, tapi Tio Bun Yang mengerutkan kening. Bukankah Luwisan jatuh hati padanya betul, siangkoan Goat Mio menghela nafas panjang. Bahkan Lem Kiong Soat Lan pun jatuh hati padanya, oh Tio Bun Yang tersentak. Kalau begitu, ya ah siangkoan Goat Mio menghela nafas panjang lagi. Aku justru khawatir, kelak akan terjadi sesuatu di antara mereka, bagaimana mungkin? Tentu saja mungkin. Sebab cinta dapat membutakan orang, bahkan juga akan membuat keruh hati orang yang bersangkutan. Kalau begitu, ujar Tio Bun Yang setelah berpikir sejenak. Kita harus berusaha menjernihkan hati mereka, agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari. M.G. siangkoan Goat Mio mengangguk. Oh ya, setelah bertemu paman si Ye, kita harus segera berangkat ke gunung Hek Ciyok San karena aku khawatir, akan terjadi sesuatu atas diri. Kam Herian tanya Tio Bun Yang. Ya, sebab pemuda itu berhati keras, siangkoan Goat Mio mengjeleng-gelengkan kepala. Aku khawatir dia akan celaka di tangan Seng Hoi E. Sin Kun, kalau begitu, besok pagi kita harus menggunakan ginkang menuju tempat tinggal paman si Ye. Kita tidak boleh membuang waktu, benar, siangkoan Goat Mio mangguk-mangguk. Kita tidak boleh membuang waktu. Mari kita beristirahat sekarang baik, Tio Bun Yang mengangguk. Tapi alangkah baiknya kita bercakap-cakap sejenak dengan Ailing dan Hoi San, M.G. siangkoan Goat Mio menuju tempat kedua gadis itu, Tio Bun Yang mengikutinya dari belakang. Eh li Ailing terheran-heran ketika melihat mereka. Kok kalian kemaisi? Sudah cukup kalian mencurahkan isi hati masing-masing Ailing tegur siangkoan Goat Mio. Jangan suka menggoda. Kau kelak engkau bertemu pemuda idaman hatimu, aku pasti balas menggodamu, tidak apa-apa, sahut li Ailing sambil tertawa kecil. Oh ya, besok pagi kita akan berangkat ke tempat tinggal paman steya, sahut Tio Bun Yang. Kita harus menggunakan ginkang agar cepat sampai di tempat itu, lo li Ailing tercengang. Memangnya kenapa sebab kita masih harus berangkat ke gunung Hek Tio Ksan, ujar siangkoan Goat Mio memberitahukan. Engkau sudah lupa ya bagaimana mungkin aku lupa? Kalau begitu, kita harus beristirahat sekarang, sahut li Ailing dan menambahkan sambil tertawa. Tapi kalau kalian berdua masih ingin mengobrol, terserah kalian berdua lo adik Ailing Legui Tio Bun Yang lembut. Tidak baik terus-menerus menggoda Goat Mio, wah, sudah mulai memeladia sahut li Ailing sambil tertawa. Baru bertemu lo hai hai hai.